Pada soal ini, tentukan fungsi F dalam bentuk pasangan terurut jika diketahui. Di sini, yaitu perlu diketahui untuk fungsi komposisi G dan F ditulis, F komposisi G didefinisikan sebagai F komposisi GX sama dengan F komposisi GX, dengan G dikerjakan lebih dahulu daripada F. Maka syarat agar fungsi F dan G dapat dikomposisikan menjadi komposisi fungsi, yaitu F komposisi G adalah apabila reng fungsi G merupakan himpunan dari domen F atau RG bagian dari DF. Di sini maka gambarnya kurang lebih seperti ini, yaitu di sini untuk F komposisi G yaitu dari DG atau domen G dengan reng F. Sehingga dari sini, maka perhatikan di sini, untuk G di sini yaitu untuk DG atau domen G-nya yaitu yang berada di depan, yaitu di sini 5, 4, 3, dan 2. Maka kita tulis diurutkan dari bilangan yang terkecil, maka di sini yaitu 2, kemudian di sini 3, 4, dan 5. Kemudian di sini, yaitu untuk RG di sini yaitu merupakan bagian dari DF. Sehingga dari sini antara RG dengan DF yaitu di sini irisannya. Sehingga RG dengan DF di sini adalah yaitu di sini untuk RG-nya negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Kita tulis dari yang terkecil yaitu negatif 5, kemudian negatif 4, negatif 3, dan negatif 2. Kemudian dari sini perlu diketahui yaitu untuk RF. Di sini untuk F komposisi G yaitu antara DG dengan RF atau DG adalah domen G dan RF adalah ring F. Sehingga dari sini untuk F bundaran G-nya, maka untuk RF-nya yaitu yang berada di belakang. Sehingga dari sini kita tulis 6, 7, 8, dan 9. Kemudian di sini perhatikan, dari G di sini yaitu 5, negatif 2. Maka di sini dari 5 kemudian ke negatif 2. Kemudian dari sini, maka kita lihat pada F komposisi G yang angka di depan yaitu di sini 5, maka di sini 5 dengan 9. Maka di sini dari 2 ke 9. Selanjutnya yaitu 4, negatif 3. Maka di sini dari 4 ke negatif 3. Yang angkanya, yaitu angka di depannya 4, yaitu di sini 4 dengan 8. Sehingga dari negatif 3 ke 8. Kemudian di sini 3, negatif 4. Pada G, maka di sini 3 ke negatif 4. Selanjutnya di sini yang angka di depannya yaitu 3, maka di sini 3 dengan 7. Maka di sini yaitu dari negatif 4 ke 7. Kemudian di sini 2, negatif 5. Maka di sini untuk G-nya dari 2 ke negatif 5. Kemudian yang angka di depannya 2, yaitu di sini dengan 6. Sehingga di sini negatif 5 ke 6. Maka dari sini untuk fungsi F-nya yaitu sama dengan, di sini bisa kita lihat, yaitu DF ke RF. Dengan DF di sini adalah domain F dan RF adalah ring F. Maka yang pertama di sini bisa kita tulis angkanya, yaitu di sini negatif 5, di sini ke 6, maka negatif 5,6. Kemudian selanjutnya angka di bawahnya yaitu negatif 4, di sini ke 7, maka kita tulis negatif 4,7. Selanjutnya yaitu di sini negatif 3 ke 8, maka di sini kita tulis negatif 3,8. Dan di sini negatif 2 ke 9, maka di sini yaitu negatif 2,9. Jadi dari sini diperoleh, fungsi F dalam bentuk pasangan terurut yaitu negatif 5,6, negatif 4,7, negatif 3,8, dan negatif 2,9. Sampai jumpa di soal berikutnya.